Intro Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar rapat penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah di Hotel Rataniin Banjarmasin, Jalan Ahmadiyani, Palima Banjarmasin. Kegiatan ini membahas terkait salah satu rangkaian untuk proses perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai langkah meminta masukkan semua unsur SKPD agar bisa menjadi prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar rapat penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah de Hotel Rataniin Banjarmasin, Jalan Ahmadiyani, Palima Banjarmasin, Besukan, Selasa 15 Februari 2022. Kegiatan yang dibuka wali Kota Banjarmasin, Ipnu Sina ini dihadiri asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Banjarmasin doyo pujadi dan sejumlah pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin, Ipnu Sina, Weta Kuni Prima TV, memadahkan kegiatan ini membahas terkait salah satu rangkaian untuk proses perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai langkah meminta masukkan dari semua unsur SKPD agar nantinya bisa menjadi prioritas pembangunan daerah. Ipnu Sina berharap program tersebut dapat dituntaskan dalam kurun waktu masa jabatan wali kota wanwakil wali kota yang hanya 3,5 tahun ini sehingga seluruh PCVC 1RPJMD 2021-2026 akan bisa mewujudkan Banjarmasin yang lebih baik. Kami berharap ini bisa tuntas sesuai dengan visi-visi Pak Iman tahun 2 atau Baiman, Baris Iman, Baris Iman dan Baris Iman, Baris Iman dan Baris Iman dan Baris Iman, Baris Iman dan Baris Iman, kita tuntaskan di tahun ke-32 ini kan 2022-2023, 2023-2025 karena praktis memang kami dikandalkan hanya 3 tahun 3 bulan kemarin kalau sesuai dengan aturan tapi paling tidak kita meletakkan ke dasar-dasar pembangunan sehingga seluruh rencana PCVC dan RPJMD 2021-2026 itu paling tidak sudah ada upaya untuk mengwujudkan. PLT Kepala Bapeda Lid Banda Banjarmasin Rian Utama membedakan ada 5 prioritas daerah dan ada 33 sub-prioritas daerah yang ditujukan untuk menuntaskan 3 sektor unggulan Banjarmasin yaitu repitalisasi sungai untuk pariwisata bidang transportasi pengembangan wira usaha baru mandiri dan pengembangan pelayanan publik berbasis smart city di Banjarmasin selain itu ada 20 sub-prioritas diantaranya perekonomian, infrastruktur, tata kelola pelayanan publik, 1SDM salah satu rangkaian tahapan proses perencanaan pembangunan untuk tahun 2023 jadi di dalam forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2023 ini adalah menyampaikan rancangan awal dari RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 di mana nanti akan disampaikan prioritas-prioritas daerah dan sub-prioritas daerah apa saja untuk pencapaian visi misi di dalam RKJMD 2021-2026 jadi ada 5 prioritas daerah kemudian ada 33 sub-prioritas daerah ini ditujukan untuk penuntasan 3 sektor unggulan kepala daerah yaitu revitalisasi sungai untuk pariwisata dan transportasi kemudian pengembangan WUB mandiri kemudian yang ketiga adalah pelayanan publik berbasis smart city kemudian juga 20 prioritas turunannya baik dari sektor perekonomian, infrastruktur, SDM dan tata kelola pelayanan publik Diat utama berharap RKPD tahun 2023 mendatang bisa menuntaskan 3 sektor unggulan 1-20 prioritas yang belum tercapai di tahun 2022 ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati